Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Tutorial singkat dan cepat Mengenai cara login dan mengaktifkan Rule pengguna di SIMAN P2 latihan Tahun 2024 Kawan-kawan atau Bapak Ibu Pengatur SIMAN BMN ataupun ASIT Untuk alamat SIMAN P2 latihan Alamatnya bisa dilihat disini Pelatihan siman.commonq.go.id Saran kami untuk lebih mudah Silahkan login dengan menggunakan Google Chrome Jadi pastikan kawan-kawan atau Bapak Ibu Sudah melakukan request rule akun pengguna Supaya akunnya bisa aktif Disini untuk standarnya Untuk tingkat SATKAR Tingkat UAK PB Ada 3 rule pengguna Dengan susunan standar seperti ini Yang pertama biasanya ada analisis SATKAR Biasanya dipegang oleh pengatur ataupun staffnya Yang kedua ada koordinator SATKAR Biasanya dipegang oleh KASI KASUBAG atau KAURTU Kepala Rungsan Tata Usaha Yang ketiga ada Supervisor SATKAR Biasanya dipegang oleh kepala kantor Atau kepala SATKAR-nya Atau kepala madrasah Untuk di madrasah Ini standar kawan-kawan atau Bapak Ibu Bisa saja nanti lebih dari ini Tergantung nanti kebijakan Dari SIMON DIGIKIN-nya Oke coba kita lanjutkan Kita langsung cara login Dan mengaktifkan dengan pengguna tadi Kita akses alamat SIMON P2 Untuk latihan Coba kita akses alamatnya ini Silahkan klik login Silahkan masukkan username dan password Kemen QID Untuk SIMON pelatihan kemarin Yang didetarkan sebagai SIMON latihan Apa passwordnya Silahkan dimasukkan pada Kemen QID ini Disini tinggal login Kawan-kawan atau Bapak Ibu Bedanya pada SIMON RIL Atau SIMON produksi Kita diminta untuk masukkan Kode unik Atau kode verifikasi Yang dihasilkan dari Authenticator Jadi disini untuk latihan Tidak perlu masukkan Kode verifikasi Atau kode unik Langsung login saja Kita klik login Disini langkah pertama Tentunya kita harus mengakukan Request grup pengguna Terlebih dahulu Tinggal di klik Request grup pengguna Bagi yang belum mengajukan Untuk videonya Sudah kami sampaikan Pada video kami sebelumnya Bisa ditonton Terkait masalah ini Disini kami langsung saja Cara mencik statusnya Apakah sudah disetujui atau belum Caranya tinggal kita pilih Pada status open upal ini Bisa diganti semua status Supaya tampil Semua statusnya Kita ganti saja Semua status Oke Ini statusnya sudah disetujui Ketiga grup penggunanya Disini Kalian-kalian atau Bapak Ibu Yang perlu diperhatikan Karena ini cuma latihan Jadi kami menggunakan Satu akun saja Untuk tiga grup pengguna Nanti jika Siman Pengil Atau produksinya Silahkan gunakan Akun masing-masing Sesuai yang Dipegangnya Misalnya Akun kepala madrasa Satu Atau akun kepala Rungsan Tata Usaha Satu Dan juga akun operator Satu Jadi nanti ada tiga akun Tidak bisa Mengangkap Untuk latihan ini Kawan-kawan atau Bapak Ibu Cuma satu akun Bisa diangkap saja Karena sebagai latihan Untuk mempermudah saja Ini sudah aktif Cara mengaktifkannya Kita masuk ke Grup pengguna aktif Di sini kami contohkan Kami aktifkan saja Yang analisis satger Atau operator Misalnya ini Yang megang Kita Geser nih Tombolnya Geser ke kanan Atau ke kiri Silahkan digeser saja Jika ada Konfirmasi seperti ini Apakah Anda yakin Mengganti role Tinggal klik Use Oke Ini sudah langsung login Sebagai analisis satger Isinya Kawan-kawan atau Bapak Ibu Di sini Banyak tambahan sih Dari aplikasi Siman pertama Ada Resuransi Evaluasi kinerja Untuk master asetnya Masih sama Di sini ada master aset Pengencanaan juga ada Pengelolaan juga ada Tambahnya Ada resuransi Evaluasi kinerja Di sini Wasda Ada juga BMN ID BMN ID Dan dashboard Ini dashboardnya Coba kita cek Datang asetnya Datang Aset aktif Seperti ini Hasilnya Kawan-kawan Untuk masalah aset Ini asetnya Cukup banyak Karena kemungkinan Latihan ini Aset yang mana saja Masuk ini Sebenarnya kami tidak punya Tanah lapangan tenis Atau memang Tergabung ini Dengan Aset pusat Atau aset yang lainnya Kami kurang tahu Intinya tampilannya Seperti ini Masalah asetnya Untuk selanjutnya Kawan-kawan Bapak Ibu Nanti kita ikuti Sosialisasi Ataupun pelatihan Terkait SIMAN P2 ini Sambil kita menunggu Informasi lanjutan Terkait masalah SIMAN P2 Dan migrasinya nanti Untuk Pengeduksinya Ataupun Tengelolnya Sekian Terlebih dahulu Yang bisa kami sampaikan Terkait masalah SIMAN Latihan ini Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau penjelasan kami Terdapat kurangan Takusalahan Akhirnya kami sudah Yang mencapai Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh